Kembali lagi di Fisika Menyenangkan, kali ini kita akan membahas materi GLBB dan Gaya, tapi dalam satu soal. Contoh soal seperti ini, seorang sniper sedang membidik teroris yang bersembunyi di balik tembok dengan menggunakan sensor panas. Teroris menempelkan kepalanya di tembok dengan ketebalan temboknya 20 cm, masa pelurunya 20 gram, bergerak dengan kecepatan 300 meter per second saat mengenai tembok. Jika gaya hamba tembok terhadap pelurunya 2000 Newton, maka keadaan terorisnya seperti apa? Oke, kali ini cara yang pertama adalah kita harus tahu bahwa peluru setelah mengenai tembok, dia akan mengalami apa yang namanya perlambatan, alias kecepatannya berkurang. Gimana cara mencarinya? Cara mencari perlambatan sama kayak mencari percepatan, yaitu dengan cara gaya hambat dibagi dengan masa pelurunya. Tadi gaya hambatnya kan 2000 Newton, lalu masa pelurunya 20 gram, yang kita konversikan menjadi kilogram itu sekitar 0,02 kilogram. Maka perlambatannya sama dengan F dibagi M, dan hasilnya adalah 100.000 meter per second kuadrat. Setelah itu kita mencari jarak pelurus sampai berhenti. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya dengan cara Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali S. Maksudnya apa tuh? Vt itu adalah kecepatan akhir, karena berhenti berarti Vt nya sama dengan 0. Dimana V0 nya tadi ketika mengenai dinding, dia sekitar 300 meter per second. Dan perlambatan yang kita dapat tadi 100.000 meter per second kuadrat. Setelah dikalkulasi, ternyata jarak yang diharuskan untuk bisa peluru itu berhenti, itu sekitar 0,45 meter. Atau kita konversikan ke dalam cm menjadi 45 cm. Tembal temboknya itu sekitar 20 cm. Dan di opsi yang lain menyebutkan bahwa tertembus 10 cm. Itu masih kurang kan? Masih kurang 15 cm. Berarti opsi yang terakhir, yaitu keadaan teroris tersebut meninggal dengan peluru tembus kepala. Turut berduka cita untuk terorisnya ya. Oke? Fisika menyenangkan.